Pada 1965, Indonesia dilanda krisis politik besar yang berujung turunnya Soekarno dari kursi kepresidenannya. Soeharto pun menggantikannya. General dari kemusuk ini kemudian berkuasa selama 32 tahun. Kelak, kita mengenalnya sebagai masa Orde Baru. Pada periode ini, Indonesia mengalami banyak hal. Tentu ada pelanggaran HAM yang sistematis, otoritarianisme yang mengakar kuat, serta kroni-kroni yang diberikan keistimewaan penuh oleh sang patron. Tapi, dibalik hal itu ada satu hal yang melekat cukup erat. Ekonomi. Bagaimana Indonesia di bawah Orde Baru membangun ekonomi yang bahkan dipuji Bank Dunia sebagai keajaiban Asia masa itu? Sebelum dapat predikat macan Asia, taring ekonomi Indonesia melempem. Akhir kekuasaan Soekarno ditandai dengan perekonomian yang hancur. Pada 1966, inflasi tembus hingga seribu persen. Diluar itu, defisit anggaran juga besar selain PDB yang terkontraksi parah. Situasi tersebut disebabkan oleh berbagai faktor. Di antaranya pos pengeluaran yang cukup jumbo untuk sejumlah kepentingan. Seperti operasi militer di Papua, kebijakan cetak uang untuk menutup defisit, hingga ekspor yang menurun akibat nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda yang pada akhirnya gak banyak terurus lantaran kurangnya tenaga profesional. Pada 1967, Soeharto ditetapkan sebagai presiden. Dan setelah menghabisi kelompok komunis, ia segera membenahi perekonomian dalam negeri. Ini Wijoyo Nitisastro. Ia ekonom dari Universitas Indonesia. Pada 1966, ia bertemu Soeharto dalam satu acara. Sebelumnya, Wijoyo baru saja menyelesaikan studi doktoralnya di Amerika Serikat. Intinya, Soeharto bertanya soal kesanggupan Wijoyo untuk membangun ekonomi Indonesia. Gak lama setelah pertemuan itu, Soeharto menunjuknya sebagai bagian dari tim ahli ekonomi. Tim ini terdiri dari Emil Salim, Ali Wardana, Subroto, dan Muhammad Sadli. Ada juga Berli Halim dan JB Sumarlin yang nantinya masuk dalam lingkaran. Mereka dulunya murid Sumitro Joyohadi Kusumo di UI. Dan kemudian dikirim ke Amerika Serikat untuk melanjutkan studi dengan bantuan Ford Foundation. Di tangan mereka, arah ekonomi Indonesia berubah drastis. Langkah taktis pun diambil guna memperbaiki chaosnya perekonomian Indonesia saat itu. Mulai dari membuka pintu investasi asing, deregulasi atas peran bank sentral, negosiasi ulang dalam utang luar negeri, menjalin kerjasama dengan pendonor sehubungan pembangunan, hingga menarik peredaran uang dan mengetatkan anggaran. Pelan tapi pasti, langkah-langkah tersebut membuahkan hasil. Inflasi, misalnya, bisa ditekan sampai angka 100% dari yang semula lebih dari 1.000%. Pendek kata, sebagai permulaan, ekonomi Indonesia sudah berada di jalur yang tepat. Ketika masalah pelan-pelan teratasi, Orde Baru lalu membuat skema pembangunan berjangka yang terangkum lewat Repelita. Repelita 1 yang nantinya sampai 6 jilid, dimulai pada 1969 dan berakhir pada 1974. Fokus Repelita adalah ekonomi makro. Dalam arti, Indonesia harus bisa menghasilkan devisa dengan produksi barang substitusi impor. Ini termasuk industri bahan mentah berskala besar sampai padat karya. Tujuannya adalah devisa yang masuk kekas negara. Peran negara lantas jadi krusial, sebagai penentu kebijakan yang nantinya diimplementasikan sampai tingkat paling bawah. Repelita punya pendekatan sektoral amat kuat. Jakarta memegang kunci, daerah menjalankannya. Ini adalah bagian dari konsep modernisasi perekonomian, selain fiskal, pasar, dan utang luar negeri yang dicetuskan Wijoyo. Pemikiran ini pula yang jadi cetak baru pembangunan ekonomi Orde Baru, dikenal sebagai Wijoyonomics. Memasuki periode 1970-an, ekonomi Indonesia mendapati momentumnya untuk berdiri tegak. Meski krisis beras menghantam pada awal 1970-an, secara garis besar ekonomi Indonesia waktu itu bersinar terang, lantaran keberadaan boom minyak. Harga minyak per barel yang pada 1972 hanya 2,9 USD, melonjak jadi lebih dari 10 USD pada 1974. Pendapatan dari minyak turut naik 10 kali lipat, dari rentang 1970 ke 1976, jadi sebesar 4.000 juta USD. Dari sisi pertumbuhan PDB juga memperlihatkan capaian yang mengesankan, sementara di saat bersamaan, inflasi bisa dikendalikan. Bum minyak yang diterima Indonesia, nggak bisa dilepaskan dari konteks global masa itu. Pada 1974, ada boykot dari Timur Tengah ke Amerika Serikat dan sekutunya, terkait dukungan mereka terhadap Israel di perang Yom Kippur. Lima tahun berselang, giliran revolusi Iran pecah di saat permintaan atas minyak sedang bergairah. Dua peristiwa itu kemudian mendorong Indonesia untuk mengambil peran dengan simpanan minyaknya. Hasilnya begitu menggembirakan. Uang dari minyak dipakai untuk membangun sekolah dan infrastruktur dalam taraf yang masif. Di tengah prestasi itu, sebetulnya Indonesia terancam kolaps karena Pertamina. Di bawah Ibnu Sutowo, pensiunan jenderal, Pertamina mengalami kegagalan dalam mengelola proyek-proyek baru. Ketika nggak maksimal, mereka menjalankan praktik gali lubang tutup lubang dan pada ujungnya menciptakan kondisi gagal bayar utang. Pada 1975, utang Pertamina capai 10 miliar USD dan pemerintah sempat digugat oleh pemberi pinjaman. Masalah dapat teratasi tak kala Orde Baru melakukan negosiasi ulang atas sejumlah utang. Butuh waktu sekitar 4 tahun untuk membereskan masalah Pertamina. Ibnu Sutowo dicopot dari jabatannya, tapi ia nggak pernah dinyatakan bersalah atas apa yang terjadi dengan Pertamina. Bulan Madu dengan Minyak berakhir pada medio 1980-an ketika harga dunia anjelok. Ditambah lahirnya resesi global dan devaluasi rupiah, mengharuskan Orde Baru memikirkan ulang strategi ekonominya. Pada masa ini, Orde Baru melakukan deregulasi atas sejumlah hal, dari perbankan, pajak, sampai perdagangan, guna meningkatkan pemasukan negara dari sektor non-migas. Intinya, mempermudah semua persyaratan demi menarik sebanyak-banyaknya modal. Langkah ini melahirkan keberhasilan. Sektor non-migas selama rentang 1986-1996 tumbuh 8,4 persen, dengan manufaktur paling tinggi angkanya yakni 11,4 persen. Pertumbuhan ekonomi juga stabil di rata-rata 7,3 persen, dengan capaian paling tinggi pada 1995, yakni 8,2 persen. Angka kemiskinan mendapati titik paling rendahnya pada 1996 ketika sentuh 11,3 persen. Iya, Indonesia benar-benar maju secara ekonomi di masa ini. Di balik capaian yang fenomenal itu, ada masalah besar yang siap meledak kapan saja. Reformasi di sektor perbankan ternyata enggak diimbangi dengan penguatan sistem. Kredit dengan mudah diberikan dan berdampak pada naiknya harga aset, properti, hingga saham. Di waktu bersamaan, kredit bank juga dipakai sebagai perpanjangan tangan kelompok-kelompok tertentu untuk mendapatkan dana murah. Ketika krisis Asia menghantam pada 1996, sektor perbankan di Indonesia terpukul paling telak dan seketika krisis merambat ke semua aspek kehidupan. Kebanggaan sebagai macan Asia kemudian lenyap dalam satu jantikan jari. Ekonomi Orde Baru dibangun dengan keyakinan bahwa distribusi pendapatan hingga terbukanya akses ke pekerjaan dapat diciptakan. Agar tujuan itu bisa terwujud, negara perlu mengambil peran lebih dalam. Namun, di sisi lain, sifat rezim Orde Baru yang nyaris seperti monarki malah mendorong lahirnya para pemburu rente maupun kronik kapitalis menguasai berbagai sektor ekonomi. Mereka terdiri dari orang di lingkaran terdekat Soeharto serta anak-anaknya. Meski demikian, ada satu kelompok lagi yang muncul imbas dari sistem yang diciptakan Orde Baru. Kelas Kapitalis Nasional Kata Richard Robinson, kelas ini mulai intens muncul pada 1970-an meski jejaknya sudah terasa pasca kemerdekaan. Mereka berasal dari mantan petinggi militer dan birokrat yang mendapatkan keistimewaan dari sistem pemerintahan Orde Baru lewat kontrak karya, kredit, izin, sampai monopoli. Pendek kata, mereka punya akses langsung ke sumber kapital. Keberadaan mereka bertambah kokoh dengan adanya perlindungan hukum bahwa apa yang mereka lakukan diakui secara instrumen legal. Mereka gak cuma menjalankan fungsi sebagai pejabat suatu lembaga atau badan pemerintahan, melainkan juga jadi pengusaha. Contoh terbaiknya ada di sosok Ibn Sutowo, Direktur Pertamina periode 1957-1976. Gak cuma mengelola Pertamina yang pada 1970-an hidup dalam banyak berkah imbas bumi-nya, Sutowo juga membangun kerajaan bisnisnya sendiri yang diturunkan ke anak-anaknya. Mereka memegang kendali Hard Rock Cafe, Otomotif, hingga Hotel Sultan yang di kemudian hari jadi bahan sengketa dengan negara. Orang-orang seperti Ibn Sutowo ini bisa dibilang adalah representasi dari old money di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi pada masa Orde Baru memang mengesankan dan perlu kita akui bahwa banyak hal yang dapat terpenuhi, seperti pendidikan murah, fasilitas kesehatan terjangkau, dan lain-lain. Namun, perlu kita kritisi juga bahwa di balik prestasi itu, ada sejumlah masalah akut yang melibatkan kelompok-kelompok tertentu yang mendapatkan keistimewaan dari Soeharto. Politisasi ekonomi yang ditempuh Soeharto yang menimbulkan korupsi, kolusi, dan nepotisme memperburuk situasi di tengah krisis yang menghadang Indonesia pada akhir 1990-an. Korupsi dan praktik culos Orde Baru memang bukan jadi faktor utama krisis moneter menerjang Indonesia. Ia hanya satu dari sekian faktor yang kian menggelapkan perekonomian Indonesia waktu itu. Yang utama dengan adanya KKN, kepercayaan ke Soeharto telah anjlok dan segera krisis berbalik ke arahnya. Hanya dalam waktu relatif singkat, kerajaan yang ia bangun pun jatuh. Terima kasih telah menonton!